Halo Oke, sebelumnya aku tuh udah punya printer thermal yang normal Buat aku pake untuk nge-print resi Shopee online shop aku Aku pake sehari-hari karena keiriman aku kan biasanya sehari itu di atas 10 paket Kadang-kadang bisa sampe ratusan paket di hari-hari tertentu Jadi pake printer thermal yang normal itu sangat membantu banget buat bisnis aku Aku beli printer thermal yang normal itu harganya 800 ribuan Kalo gak salah tuh hampir 900 ribu Nah buat online shop baru untuk keluarin 900 ribu kan kayak mungkin terlalu gede gitu Jadi ini bisa menjadi opsi karena harganya cuma 300 ribuan aja Jadi bisa hemat sekitar 400-500 ribu gitu Sebenernya aku beli ini tuh iseng aja sih Karena pertama aku pengen review dan aku lumayan sering kirim paket ke followers aku Dan aku males buat nulis tangan jadi aku beli aja ini gitu Karena ini tuh praktis banget bisa langsung dari HP Kita gak perlu punya komputer, gak perlu punya laptop untuk mengoperasikan printer mini ini gitu Sebelumnya bagi kalian yang belum tau printer thermal itu printer yang tanpa tinta Jadi dia cara ngeprintnya tuh kayak dipanasin gitu Tintanya itu berasal dari kertasnya itu sendiri Jadi kertasnya tuh kertas khusus, kertas thermal dia akan mengeluarkan tinta ketika dipanaskan gitu Menurut aku jauh lebih hemat printer thermal ini dan lebih ramah lingkungan karena kita gak usah buang-buang uang sama gak usah buang-buang tinta gitu ya Yang pertama ketika aku unboxing itu di dalam boxnya ada printernya sama ada kabel chargernya Tapi kabel chargernya tuh USB gitu Dan ada buku panduannya Tenang aja buku panduannya ada bahasa Inggrisnya juga jadi kita gak usah bingung Untuk pertama aku nge-charge dulu sampe bener-bener penuh baru aku pake Disini cuman ada satu tombol doang, tombol on off aja Dan pengoperasiannya kita pake aplikasi dari Peripatchnya Kita bisa download aplikasinya di App Store atau di Google Play Tergantung kalian pake iOS atau Android Ini dua-duanya bisa dipake ya Di dalam sini juga waktu kita beli udah dapet kertas thermalnya Tapi kertas thermalnya yang biasa ya, bukan yang stiker Yang kayak gini, yang putih biasa gitu Terus aku juga beli tambahan kertas thermalnya, stickers Sama yang biasa juga Untuk printer thermalnya aku beli di Shopee Harganya Rp359, kalau aku gak salah Ini tuh termurah yang bisa aku temuin di Shopee Itu belum termasuk kertasnya ya Kita cuman dapet satu kertas doang Terus kalau kalian mau beli lagi kertas, kayak kertas stikernya gitu Satu pake gini isi 3 roll, harganya Rp50.000, kalau gak salah Terus kalian juga bisa beli satuan, ada juga kok yang jualan di Echer gitu Harganya sekitar Rp20.000 atau Rp18.000 gitu, kalau aku gak salah Terus kalau kalian gak pengen pake kertas stiker, kalian bisa beli kertas thermal biasa Yang kayak gini, itu warna-warni Ada yang putih, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang biru gitu-gitu Harganya mulai dari Rp3.000 aja Jadi menurut aku cukup murah Ini pengoperasiannya cukup mudah ya Ini aku bakal rekamin apa aja yang ada di aplikasinya Jadi aplikasinya tuh ada text scanner Terus ada foto printing Kita bisa nge-print foto, cuman kualitasnya juga gak terlalu bagus Karena dia jadi kayak hitam-putih gitu Kayak gini Ini aku ngetes nge-print foto Gak terlalu bagus gitu sih Ini di kertas thermal biasa Nah yang ini di kertas thermal stiker Jadi emang gak terlalu bagus kualitasnya kalau nge-print foto Memang nge-print text doang ini harusnya Terus ada template, kita disini bisa milih-milih template yang udah mereka sediain Jadi ini tuh kayak to-do list gitu loh yang misalnya kita mau tempel di meja kerja atau apa gitu Tapi ini gak terlalu banyak sih Menurut aku gambarnya gak terlalu bagus gitu Terus bisa text edit Di text edit kita bisa kayak ngetik-ngetik aja misalnya kayak asa kecil gitu Atau test print gitu bisa Terus kita bisa gedein textnya Atau mau diganti-ganti fontnya juga bisa kayak gitu Nanti tinggal di-print aja Kalau udah kayak tinggal pencet tombol print Terus nanti dia ke-print sendiri gitu Terus kita juga bisa nge-print resi Shopee Jadi ini aku nyoba nge-print resi Shopee Bisa guys Tapi ini tuh ukurannya kayak kecil banget gitu Sebenernya ada dua cara untuk nge-print resi Shopee Menggunakan printer thermal ini Yang pertama adalah kita buka aplikasi Shopee Terus kalau kita ada pesenan Klik aja yang pesenannya Terus kita ke rincian pesanan Terus nanti bakal ada alamat penerimaan Itu nanti kita salin aja Terus kita salin atau kita copy aja Terus kita paste di aplikasi Peripage yang text edit Kita balik lagi ke aplikasi Shopee-nya Kita salin lagi nomor resinya Terus kita balik lagi ke Peripage Dan kita paste Atau kita tempel nomor resinya Di bawah alamat tadi ya Oke Kalau udah kita klik aja Menu printer Terus yaudah Dia akan langsung nge-print Kita nge-print dan dia keluar disini guys Cantik banget Gampang banget Nah jadi segampang itu Menurut aku ini tuh memudahkan sih Karena kita gak perlu tulis satu-satu Kita tinggal copy paste aja Udah deh gitu Nah ini menurut aku cara yang lumayan simple Untuk nge-print resi Shopee Tapi kalau misalnya kalian mau nge-print resi Shopee Dengan format kayak gini Ini tuh kan format Format printer thermal ya Nah ini tuh caranya Kita buka aplikasi Shopee Tapi via web Google Chrome atau Safari Atau Opera Atau Firefox Terserah kalian Itu dari HP juga bisa gitu Kalian buka aja dari HP Kalian bisa ke seller center Terus kalian ke pengaturan pengiriman Nah nanti di pengaturan pengiriman itu Di paling bawah ada tulisan cetak mode thermal Itu diaktifin aja Kalau udah aktif berarti yaudah Kalian ke pesanan saya Jadi kalau misalnya ada pesanan Klik aja ke pesanan saya Terus cetak resi Atur pengiriman cetak resi gitu Nanti dia keluar resinya gitu Dalam format thermal gitu guys Terus karena disini tuh gak bisa Nyetak langsung Jadi kita capture aja dari sini Nah kalau misalnya kita udah capture Kita tinggal masuk ke aplikasi Peripage Terus kita pilih print foto Nanti dia bakal keluar kayak gini Gitu Jadi gampang banget kan Buat nge print resi Shopee Ala printer thermal Tapi dia bakal kecil banget hasilnya Nah aku kurang tau sih Apakah kalau sekecil ini Bisa langsung di scan Sama kurirnya Tapi ya gak ada salahnya buat dicoba Tapi kalau misalnya kalian gak mau ribet Karena menurut aku Yang nge print mode kayak gini kan Agak lebih ribet ya Kalau kalian mau lebih simple Kalian bisa pakai cara yang pertama tadi Jadi copy dulu alamatnya Sama nomor resinya Terus di paste di aplikasi Peripage Jadi gitu guys Gampang banget kan Nah kalau review dari aku pribadi sih Aku lebih suka hasil print Dengan kertas stiker Peripage ini Dibanding pakai kertas thermal yang biasa ini Karena ini kayak hasil printnya tuh gak jelas banget Kayak blur-blur gitu loh guys Jadi gak tajam gitu hasil printnya Nanti aku kasih lihat detailnya ke kalian Jadi emang blur banget Tapi kalau misalnya pakai yang stiker Ini tuh tajam banget Beneran blur-nya tuh hampir gak ada Gitu guys Oke gitu aja review dari aku Mengenai Peripage ini Aku gak tau apakah semua fiturnya Udah aku jelasin dengan jelas Atau belum Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ada yang kurang Atau ada yang mau ditanyain lagi Tanyain aja di kolom komentar di bawah Nanti kalau misalnya aku bisa bales Bakal aku bales Gitu aja guys Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Dan jangan lupa juga Untuk follow aku di Instagram Dan di TikTok Karena aku lebih sering update disana Oke I'll see you guys next time Bye Sub indo by broth3rmax